KPK tengah mengusut dugaan pihak tertentu yang berupaya membantu Gubernur Papua Lukas NMB melarikan diri ke luar negeri. KPK berharap ada saksi yang memberikan informasi mendalam soal upaya Lukas kabur tersebut. Dugaan hendak kabur ke luar negeri membuat KPK bergerak cepat untuk menangkap Gubernur Papua Lukas NMB. Lukas diduga akan meninggalkan Indonesia melalui jalur udara. Gubernur Papua itu hendak ke Mami Tolikara pada selasa 10 Januari lalu melalui Bandara Sentani. KPK pun akan mengusut dugaan pihak lain yang berupaya membantu tersangka korupsi itu untuk melarikan diri ke luar negeri. KPK pastikan memeriksa saksi-saksi untuk menggali semua informasi yang berkaitan dengan upaya tersangka. Informasi bahwa yang bersangkutan akan meninggalkan Jaya Zapura itu kita terima. Dan akan menggunakan pesawat udara. Menuju tadi yang tersebut ada informasi yang kita terima akan menuju ke Tolikara atau Mami. Beberapa waktu yang lalu juga kita pernah juga mendengar informasi bahwa saudara LA juga akan meninggalkan Indonesia. Semua yang kita tampung. Dan tentu kita melakukan tindakan penangkapan di dalam rangka untuk pentingan. Penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Dengan tetap mengikuti, mempedamani hukum dan peraturan penundang-undangan. Sementara itu, Polri tengah menyelidiki hubungan Gubernur Papua Lukas NMB dengan pilot Anton Gobay yang telah ditangkap kepolisian Filipina atas kepemilikan senjata api dan amunisi. Penyelidikan hubungan NMB dan Gobay berangkat dari foto kedekatan keduanya. Gubernur Papua itu tampak foto bersama sejumlah pilot termasuk Anton Gobay yang beredar di media sosial. Tim Mabes Polri berjumlah delapan orang bertolak ke Filipina untuk ikut menyelidiki kasus Anton Gobay beberapa waktu lalu. Kedelapan orang itu dipimpin perwira tinggi berpangkat Brigjen, didampingi atas Polri di bawah koordinasi Deep Hub Inter bersama perwakilan BIN dan Kementerian Luar Negeri serta KBRI Manila. Sebelumnya, kepolisian Filipina menangkap seorang warga negara Indonesia bernama Anton Gobay. WNI asal Papua itu ditangkap terkait pembelian senjata api. Kadib Hubungan Internasional Polri, Irjen Krishnamurti menyebut senjata yang dibeli oleh Anton Gobay, rencananya bakal dibawa ke Papua untuk mendukung kelompok kriminal bersenjata. Dari Jakarta, Tim Liputan Media Group Network. Terima kasih telah menonton!